Assalamualaikum, hai balik lagi bersama aku Kali ini aku mau ngasih resep buat kalian khusus untuk anak-anak kos Dijamin resep ini sangat enak dan hemat pokoknya Ikutin terus ya Pertama-tama potong-potong semua bahannya ya Dari lombok, bawang merah, bawang putih, daun jeruk dan juga gula merah ya Nah seperti ini Langkah selanjutnya panaskannya goreng dan goreng terinya ya Karena aku disini suka pakai teri, jadinya aku kasih teri Ini opsional aja sih, kalian mau pakai teri atau enggak Digoreng sebentar aja ya, jangan lama-lama Soalnya kalau lama nanti jadi pahit Nah selanjutnya kita goreng tempenya ya Yang sudah kita potong-potong Goreng tempe sampai berwarna kuning keemasan Karena disini aku pakai wajan kecil, jadi aku gorengnya dua kali ya Nah ini sama saja kita lakukan seperti tadi Goreng sampai warnanya kuning keemasan Setelah tempenya digoreng semua Langkah selanjutnya kita tumis ya bumbu-bumbu yang sudah kita potong tadi Ini kita tumis sampai baunya wangi ya Setelah itu Tuangkan tempe yang sudah kita goreng tadi Dan juga terinya Aduk merata semuanya ya Setelah itu Tambahkan kecap secukupnya Ya cukup Kemudian masukkan potongan gula merah yang sudah kita potong-potong tadi ya Oh iya Kalian juga bisa tambahkan kacang tanah Kalau mau Karena aku lagi gak ada kacang tanah Jadinya gak kukasih Tapi gak apa-apa Tetap enak kok Kemudian tambahkan garam secukupnya Dan juga Penyedap rasa secukupnya Kemudian semuanya diaduk secara merata Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa dukung channel aku ya Dengan cara tekan tombol like Comment dan subscribe Nah Ini kering tempenya sudah siap untuk disajikan Terima kasih yang sudah nonton video aku Dijamin untuk anak-anak kos Pasti Hemat Lejat Dan bergisi Tinggal dimakan pakai nasi hangat Dijamin Nagih deh Tentunya Hemat duit Terima kasih